Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dan saya di channel Lnet TV di kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk yaitu produk dari Ubiquiti yang bernama Ubiquiti AC mesh untuk alatnya sendiri udah terpasang ya di sebelah sana ini kurang lebih sudah dua tahunan alat itu terpasang Nah kita akan review alat ini setelah dua tahun penggunaan apakah masih oke dan apakah masih bagus untuk sinyal wifi nya dijangkau oleh HP secara langsung Nah untuk kelebihannya sendiri alat ini sudah mendukung fitur mesh ya Nah fitur mesh itu sendiri adalah fitur dimana sebuah akses point dengan beberapa jumlah akses point dapat terkoneksi secara otomatis dengan jarak yang terdekat dari handphonenya jadi seumpama ada tiga akses point yang tersebar di dalam ruangan kemudian handphone kalian secara otomatis akan terkoneksi dengan akses point yang terdekat dari handphone kalian jadi tanpa perlu memindahkan SSID nya atau nama wifi nya nah fitur ini harus sinkron dengan semua akses point yang memiliki fitur mesh juga apabila tidak ada fitur mesh di akses point yang kedua maka tidak bisa jalan mesh nya Nah untuk pengalaman pribadi saya dalam dua tahun ini untuk kelebihan dari alat ini adalah dapat digunakan secara bersamaan saya sudah mencobanya sendiri itu kurang lebih sekitar 30 user itu alat ini masih sanggup ya masih stabil untuk koneksi internetnya nah kali ini kita akan mencoba radiusnya ya radius untuk alat ini sendiri seberapa jauh jangkauan dari akses point ini yuk kita coba Oke kita sekarang berada di posisi kurang lebih 30 meter dari akses point saat ini hasil sinyalnya mendapatkan tiga bar tiga bar ya ini tiga bar Oke kita akan coba untuk internetnya ya masih terkonek ya jarak kurang lebih 30 meter ini ini akses point nya adalah akses point 360 derajat ya bukan yang 120 derajat jadi jarak segini sih sudah lumayan ya untuk sebuah akses point yang 360 derajat Oke kita kontes lagi jarak kurang kurang lebih 100 meter ya Oke kita sekarang berada di jarak kurang lebih 100 meter ya 100 meter dan di sana juga terhalang oleh pepohonan pepohonannya lumayan rindang ya Oke untuk sinyal sendiri kita mendapatkan 2 bar 2 bar ingat ya teman-teman ini akses point 360 derajat jadi jarak 100 meter sih sudah lumayan jauh sekali ya Oke kita akan coba untuk koneksi internetnya ya koneksi internetnya masih berjalan masih berjalan masih bagus kita sekarang berada di jarak kurang lebih 150 meter ya 150 meter dan ini terhalang oleh pohon dan udah nggak kelihatan lagi access point nya nah sekarang sinyalnya mendapatkan satu bar kadang kedua bar juga dan kita akan coba Oh ya sebentar ini nih ya satu bar dan kita akan coba untuk koneksi internetnya kita mulai koneksi internet masih jalan ini yang saya suka dari produknya ruby ya dari produk bukit ini dia tetap stabil ya stabil walaupun sinyal sudah berkurang dan juga akses point ini enak mampu diserang banyak handphone ya banyak handphone walaupun dia masih stabil ya untuk jaringannya masih stabil walaupun diserang oleh beberapa handphone dan ini udah satu bar pun masih bisa koneksi ke internet ya Kak untuk satu bar masih bisa tersambung itu sudah luar biasa sekali Oke untuk review kali ini mungkin segitu saja semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk membeli akses point ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Sub indo by broth3rmax